Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Gak berasa baru beberapa waktu lalu OPPO meresmikan OPPO Reno7 series, kini penerusnya sudah siap untuk dirilis. Yap, OPPO resmi mengumumkan akan menghadirkan OPPO Reno8 series secara resmi di terhadap China. Jajaran smartphone ini akan diperkenalkan pada tanggal 23 Mei 2022 nanti. Meski belum disebutkan varian smartphone mana saja yang akan dirilis, namun tampilan maupun sejumlah spesifikasi kunci sudah mulai banyak beredar di internet. Dari poster resmi yang diunggah oleh sejumlah akun, terungkap bahwa OPPO Reno8 series akan menyajikan desain baru untuk bagian back cover. OPPO Reno8 series memang bakal tetap mempertahankan frame mengotak simetris pada seluruh sisinya, namun terdapat pembaruan pada desain modul kamera yang nampak seperti gabungan ala-ala smartphone kelas atas Samsung maupun OPPO Find X3 Pro. Dengan menggabungkan bagian modul kamera dengan bagian frame serta transisi yang halus dari modul kamera ke bagian back cover. Begitu pula dengan finishing warnanya yang secara keseluruhan tetap senada. Sementara di bagian depan, OPPO Reno8 series akan tetap mengusung gaya lubang kecil di bagian sudut atas, namun ada juga varian yang menempatkan modul kamera di bagian tengah atas. Panel layarnya tentu saja akan berjenis AMOLED dengan High Reverse Rate. Bagian yang juga turut diungkap adalah dapur padunya. Yap, versi OPPO Reno8 disebut akan mengusung prosesor baru dari Qualcomm, yakni Snapdragon 7 Gen 1. Sementara varian lainnya akan ada yang menggunakan produk Mediatek, yakni Dimensity 1300 dan Dimensity 8100. Prosesor yang semuanya berada di tingkatan kelas menengah atas. Informasi lain yang juga turut diungkap adalah kamera utama yang bakal tetap menggunakan kamera beresolusi 50MP, sensor Sony MX766, kemudian kecepatan charging yang telah disingkatkan menjadi 80W. Menarik sekali menantikan kehadiran dari OPPO Reno8 series ini. Sayang OPPO masih belum mengungkap berapa kisaran batal harga dari smartphone ini. Kita tunggu saja. Baiklah, bagaimana menurut kalian? Tertarik dengan tampilan dan spesifikasi dasar yang ditawarkan oleh OPPO Reno8 ini? Atau justru masih mending OPPO Reno7 series sebelumnya? Tulis di kolom komentar, like dan share jika kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan notifikasi untuk update informasi terkini dan terpercaya seputar teknologi. Follow juga akun Instagram kami di atri.techno.id Terima kasih telah menonton dan wassalamualaikum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!